Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat well to do, pastinya baik-baik saja kan? Baiklah, sahabat sekalian, kali ini kita akan berbagi kisah yang penuh hikmah lagi yaitu kisah-kisah iblis yang takut dengan orang berilmu Loh, kok bisa? Baiklah sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe dulu ya, di-share dan like juga dong Semoga menjadi amal ibadah sahabat well to do sekalian Baiklah sekarang kita lanjutkan kisah-kisah iblis yang takut dengan orang berilmu Pertama, diriwayatkan bahwa seseorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibiaranya yang terletak di atas gunung Pada suatu hari sebagaimana biasa dia keluar dari tempat ibadahnya untuk berkeliling merenungkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di sekitar tempat ibadahnya Di sela-sela dia berkeliling ini, dia melihat di jalan sesosok manusia yang menebarkan bau tidak sedap darinya Ahli ibadah itu berpaling menuju ke tempat lain, sehingga dia terlindungi dari tercium bau ini Ketika itu setan menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki soli yang memberi nasihat Setan berkata kepadanya, sungguh amal-amal kebaikanmu telah menguap atau sirna Dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lantas si ahli ibadah bertanya, mengapa? Dia menjawab, karena engkau enggan mencium bau anak cucu Adam semisal kamu Ketika wajah si ahli ibadah terlihat sedih, setan pun pura-pura merasa kasihan dan memberinya nasihat Jika engkau ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahanmu Saya akan memberi nasihat kepadamu agar Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupmu Si ahli ibadah yang bodoh ini pun melaksanakan nasihat setan yang sengaja mencari kesempatan ini Selanjutnya, si ahli ibadah memburu tikus gunung Dia pun terus-menerus beribadah dengan membawa najis dari 60 tahun sampai dia meninggal dunia Semua ibadahnya pun tidak sah Terdapat riwayat bahwa Nabi S.A.W. bersabda mengomentari kisah tersebut Suatu masalah ilmiah atau majelis ilmu lebih baik daripada beribadah 60 tahun Yang kedua, diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rodiyallahu Anhu bahwa pada suatu hari beliau sedang berjalan di tempat lapang Tiba-tiba muncul cahaya terang di ufuk Kemudian dia mendengar suara memanggil Wahai Abdul Qadir saya adalah rohmu Sungguh, telah aku halalkan untukmu semua hal-hal yang haram Abdul Qadir berkata, enyahlah kau Wahai mahuk terkutuk Seketika itu, cahaya tersebut berubah menjadi gelap Tiba-tiba muncul suara mengatakan Wahai Abdul Qadir Sungguh, engkau telah selamat dariku lantaran pengetahuanmu tentang rohmu dan ilmu fikihmu Sesungguhnya aku telah menyesatkan 70 orang dari kalangan ahli ibadah senior dengan cara seperti ini Seandainya tidak karena ilmu, pastilah aku dapat menyesatkanmu seperti mereka Berikutnya yang ketiga, diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihi salam pada suatu hari berdiam di atas gunung Lantas iblis mendatanginya dan berkata kepadanya Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia yang telah dikehendaki mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pastilah dia mati Nabi Isa alaihi salam menjawab Iya Iblis bertanya lagi Kalau tidak Dia menjawab Tidak akan mati Ketika itu iblis laknat Allah atasnya berkata kepada Nabi Isa alaihi salam Kalau demikian, lemparkanlah dirimu dari atas gunung Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki engkau mati Maka engkau akan mati Dan jika dia tidak menghendaki Maka engkau tidak akan mati Nabi Isa berkata kepadanya Enyahlah kau, wahai makhluk terkutuk Sesungguhnya Allah lah yang menguji hambanya Sedangkan hambanya tidak berhak mengujinya Kemudian yang keempat Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pada suatu hari sedang duduk di majelis pengajiannya Tiba-tiba iblis laknat Allah untuknya ikut duduk di antara murid-murid Imam Syafi'i dalam rupa seorang laki-laki seperti mereka Kemudian dia mengajukan pertanyaan sebagai berikut Bagaimana pendapatmu mengenai zat yang menciptakanku sesuai kehendaknya dan dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendaknya Setelah itu, jika dia berkehendak, dia memasukanku ke dalam surga Jika dia berkehendak, dia memasukanku ke dalam neraka Apakah dia berbuat adil atau berbuat zalim dalam hal tersebut? Berkat cahaya dari Allah SWT, Imam Syafi'i dapat mengenali iblis Lantas beliau menjawabnya dengan mengatakan Hai kamu, jika dia menciptakanmu sesuai apa yang engkau kehendaki, maka dia berbuat zalim kepadamu Jika dia menciptakanmu sesuai apa yang dia kehendaki, maka Allah SWT tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya Yang kelima, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel berpuasa selama 70 tahun Setiap tahunnya, hanya 7 hari dia tidak berpuasa Lantas dia memohon kepada Allah SWT agar diperlihatkan bagaimana setan menggoda manusia Ketika sampai waktu yang cukup lama dia masih saja tidak melihat hal tersebut, maka dia berkata Seandainya saya meneliti kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku kepada rohku niscaya lebih baik dari apa yang saya mohon ini Kemudian Allah SWT mengutus malaikat kepadanya Lalu malaikat berkata, sesungguhnya Allah SWT mengutusku Dia berkata kepadamu, sesungguhnya perkataan yang baru saja engkau ucapkan lebih ku cintai daripada ibadahmu yang telah lalu Sungguh, Allah SWT telah membuka tabir matamu, maka lihatlah Lalu dia pun dapat melihat, ternyata bala tentara iblis mengelilingi bumi Dengan demikian, tidak ada seorang pun melainkan dikerubuti setan sebagaimana lalat mengerubuti bangkai Lantas dia berkata, wahai rohku, siapakah yang dapat selamat dari hal ini? Rok menjawab, orang yang mempunyai sifat warat dan lemah lembut Selanjutnya yang ketujuh, dikatakan bahwa di pagi hari iblis mengumumkan kepada bala tentaranya di bumi Ia berkata, barang siapa menyesaskan seorang muslim, maka saya akan memakaikan makota kepadanya Lalu salah satu dari bala tentara setan berkata kepadanya Saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia menceraikan istrinya Iblis berkata, ia hampir menikah Bala tentara lain lapor Saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia durhaka kepada orang tuanya Iblis berkata, dia hampir berbakti kepada kedua orang tuanya Bala tentara lain lagi berkata Saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia berbuat zina Iblis berkata, bagus kamu Bala tentara lain lagi berkata Saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia minum arah Iblis berkata, bagus kamu Bala tentara lain lagi berkata Saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia membunuh Iblis menjawab, bagus kamu, kamu Yang kedelapan, dikatakan bahwa setan berkata kepada seorang perempuan Kamu adalah separuh dari bala tentaraku Kamu adalah anak panah yang saya lemparkan yang tidak akan pernah meleset Kamu adalah tempat rahasiaku Kamu adalah utusanku untuk memenuhi kebutuhanku Yang kesembilan, Al-Hasan menceritakan bahwa ada sebuah pohon yang disembak selain Allah subhanahu wa ta'ala Lalu seorang laki-laki mendatangi pohon tersebut Seraya berkata, sungguh, saya akan menebang pohon ini Dia datang untuk menaapkan pohon ini dengan penuh amaran murni karena Allah subhanahu wa ta'ala Lantas Iblis menemuinya dalam bentuk manusia Lalu dia berkata, apa yang engkau inginkan? Lelaki tersebut menjawab, saya ingin menebang pohon yang disembak selain Allah subhanahu wa ta'ala Iblis berkata, jika engkau tidak menyembah pohon ini Maka apakah orang yang menyembahnya mengganggumu? Dia menjawab, sungguh, saya akan menebangnya Lalu setan berkata kepadanya, apakah kamu mau sesuatu yang lebih baik buatmu? Yaitu kamu tidak menebangnya dan setiap hari kamu mau sesuatu yang lebih baik buatmu Yaitu kamu tidak menebangnya dan setiap hari kamu mendapati dua dinar di bantalmu di pagi hari Dia bertanya, dari siapa dua dinar tersebut? Setan menjawab, dariku untukmu Selanjutnya dia pulang Dia pun menemukan dua dinar di bantalnya Setelah itu, keesokan harinya dia tidak menemukan apa-apa di bantalnya Lalu dia bangkit dengan penuh emosi hendak menebang pohon Lantas setan menjelma dalam bentuk manusia berkata, apa yang engkau inginkan? Dia menjawab, saya ingin menebang pohon yang disembak selain Allah subhanahu wa ta'ala Setan berkata, kamu bohong Kamu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya Dia masih tetap pergi untuk menebang pohon Lalu setan membantingnya ke tanah dan mencekiknya sampai hampir mati Lalu setan dengan penuh emosi murni karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengalahkanmu Maka saya menipu kamu dengan dua dinar Lalu aku tidak memberikan lagi Ketika engkau datang dengan penuh emosi karyan dua dinar Maka saya dapat menguasai kamu Berikutnya yang kesebelas Diceritakan bahwa iblis laknat awo atasnya pernah muncul di hadapan Firaun Dalam bentuk seorang laki-laki ketika Firaun sedang di kamar mandi Namun, Firaun tidak mengenalinya Lantas iblis berkata kepadanya Celaka kamu, kamu tidak mengenaliku Padahal engkau lah yang menciptakanku Bukankah engkau adalah orang yang berkata Saya adalah Rab kalian yang mahaluhur Kedua belas, iblis pernah muncul di hadapan Nabi Sulaiman Alaihi Salam Lalu Nabi Sulaiman berkata kepadanya Perbuatan apakah yang paling kamu sukai dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pastilah saya tidak akan menyampaikan kepadamu Bahwa saya tidak tahu apa ada sesuatu yang lebih saya sukai Daripada homoseks antara laki-laki dengan laki-laki lain Dan lesbian antara perempuan dengan Perempuan lain Ketiga belas Ada seseorang yang melaknat iblis setiap hari seribu kali Pada suatu hari ketika dia sedang tidur Dia didatangi seseorang yang membangunkannya Dia berkata kepadanya Bangunlah Dinding ini akan robo menimpamu Lalu orang tersebut berkata kepadanya Siapakah Anda? Kenapa Anda merasa kasihan kepada saya seperti ini? Ia menjawab Saya adalah iblis Dia berkata kepada iblis Bagaimana bisa seperti ini padahal saya melaknatmu setiap hari seribu kali? Iblis berkata Hal ini lantaran saya tahu kedudukan orang-orang yang mati syahid Makanya Saya khawatir kamu termasuk di antara mereka Sehingga engkau memperoleh kedudukan seperti mereka Sebagai catatan Orang yang terkena reruntuhan dinding atau mati tergencet di bawah bangunan Maka dia dianggap mati syahid berdasarkan sabda Nabi Sallahu Alaihi Wasallam Orang-orang yang mati syahid ada lima Yaitu orang-orang yang terkena penyakit pes Orang yang sakit perut Orang yang tenggelam Orang yang tertimpa reruntuhan Dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadith Riwayat Muslim Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!